Saudara kita beralih ke informasi lainnya, jika biasanya di bulan Ramadan menjadi momen untuk meraup untung bagi para pedagang, namun tidak di tahun ini. Justru banyak pedagang yang mengeluhkan penurunan omset, khususnya mereka yang setiap tahunnya berdagang takjil atau hidangan berbuka puasa. Suasana sepi tampak jelas terlihat di sejumlah lapak dagangan takjil yang berada di Jalan Poros, Palu, Palolo, Kabupaten Sigi. Memasuki pertengahan Ramadan ini, keluhan akan penurunan omset semakin dirasakan. Tidak lain akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat hingga berakibat pada minat beli masyarakat. Nursita, salah satu pedagang takjil yang rutin berdagang ketika bulan Ramadan, mengaku kondisi saat ini sangat mempengaruhi penghasilannya. Minat beli masyarakat diakui turun sejak penyebaran COVID-19 masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Sebab jika pada kondisi normal, ia mampu memperoleh pendapatan hingga 800 ribu per hari di awal hingga pertengahan Ramadan. Namun saat ini, ia sangat bersyukur jika mampu mendapat penghasilan 500 ribu. Penurunan pendapatan juga dirasakan pedagang kelapa muda, di mana mereka mengaku dagangannya tak jarang baru laku 2 hingga 3 hari mendatang. Sulitnya ekonomi masyarakat juga membuat pedagang dilema sebab harga jual kelapa tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan.